Kebakaran terjadi di sebuah toko kelontong di jalan Seroja, Medan, Sunggal, Sumatera Utara, Rabu Pagi. Api dengan cepat menyebar dan membakar barang dagangan, hingga menjalar ke lantai dua. Api juga membakar tabung gas 3 kg dan bensin eceran yang dijual toko tersebut. 20 menit kemudian, petugas pemadam kebakaran di kota Medan tiba di lokasi untuk menjenakan api. Anak pertama pemilik toko ditemukan tewas di antara puing-puing kebakaran. Petugas mengevakuasi jenazah dan membawanya ke rumah sakit Bina Kasih, Medan. Sementara petugas masih mencari penyebab terjadinya kebakaran.